67 tahun merdeka, warga desa jasa Sintang, Kalimantan Barat, masih terisolasi. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan dan mahalnya biaya hidup, memaksa mereka untuk menggantungkan kebutuhan hidup kepada Malaysia. Merah putih di kepalaku, Garuda di dadahku, namun Malaysia di perutku, akan menjadi topik liputan redaksi kontroversi ekspedisi Merah Putih kali ini. Jemaah An-Naksir, Jemaah An-Naksir Sudah hampir tiga minggu ini, Salwati tidak bisa beranjak dari rumahnya. Salwati merasakan sakit luar biasa pada tubuhnya yang berasal dari benjolan pada ketiak sebelah kiri. Namun tak ada yang bisa dilakukan ibu dua anak ini selain menahan rasa sakit sambil menunggu suaminya yang bekerja sebagai buruh penyadap pohon karet di negeri sodara serumpun Malaysia. Kisah Salwati nyaris sama dengan warga Sungai Kelik lainnya, yang memang jarang berobat ke pusat layanan masyarakat dusun atau puskes dus. Lantaran jarak yang terlampau jauh, ditambah lagi ongkos untuk berobat yang harus dikeluarkan minimal 50 ribu rupiah sekali jalan. Belum lagi puskes dus yang sering kosong alias tak ada dokter. Di akhir dan awal bulan, dokter bisa absen selama lebih dari satu minggu. Tak heran, jika belum dirasa terlalu parah, warga akan menahan rasa sakit dengan obat ala kadarnya yang dibeli di warung. Jajah itu panas rasa dia kan, bawa mandi itu pun panas, tidur pun tidak bisa, baring pun sakit. Kadang-kadang kami dengan bapak berobat ke jasa sampai berapa jam menunggu dia. Tidak ada ya? Ternyata dia lagi apa? Tidak tahu balik, terus balik kami dengan bapak tidak jadi bawa obat. Kadang-kadang dia mancing? Mancing sampai malam dia balik. Paksa kita beli obat di toko. Jarak dusun sungai Kelip dengan puskes dus memang hanya 10 km. Namun kondisinya yang berupa jalan berbatu menyebabkan warga butuh waktu 2 jam berjalan kaki atau setengah jam menggunakan sepeda motor. Ada 3 ibu-ibu disini yang meninggal di jalan itu ada 3. Kemerdekaan secara fisik kita memang sudah masa merdeka. Tetapi kalau kita lihat ya, sekarang ini setengahnya kita masih dijajah oleh kemiskinan. Buruknya infrastruktur jalan membuat dusun ini kian terisolasi. Selain menelan korban jiwa karena belum sempat tertolong, kebutuhan kokok warga pun sulit dipasok. Akhirnya produk Malaysia pun marak dikunakan di dusun ini karena warga lebih mudah menyeberang ke negeri jiran untuk membeli sendiri dengan harga yang lebih murah. Kalau di Indonesia ini transportasi yang masih sulit, sehingga sulit mendatangkan barang. Lalu ini pun pakai musiman datang ke sini. Kalau pas musim hujan memang macet sama sekali itu. Ataupun biar dia musim kemarau tapi pas ada hujan juga tergendala. Jadi kalau misalkan mau beli kebutuhan lauk atau sayur? Nah itu kadang tergantung kalau ada yang datang bawa sayur bawa itu, nah baru. Pas kebetulan ada uang ya beli, kalau enggak yaudah. Terisolasi. Itulah ungkapan yang tepat bagi warga dusun Sungai Kelik. Jarak dusun menuju ke ibu kota Kalimantan Barat Pontianak hampir mencapai 700 km. Dengan jarak tempuh hampir 20 jam menggunakan kendaraan roda 4. Biang listrik dan kabel yang menjuntai seolah menandakan bahwa listrik telah merambah ke dusun ini. Tapi nyatanya tidak. Tahun 1999, Kementerian ESDM membangun pemakit listrik tenaga mikrohidro. Sayangnya, proyek ini tidak berbelanjutan. Dan turbin yang telah dibangun kini hanya menjadi penghias hutan. Setiap matahari terbenam, gelap pun menjadi kawan terdekat. Warga masih berjibaku dengan cahaya lilin atau penerangan seadanya. Beruntung bagi warga yang masih mampu memiliki genset sebagai bantuan penerangan. Sukambali misalnya. Mengeluarkan uang 20 ribu rupiah untuk 2 liter bensin. Demi mendapatkan informasi melalui televisi. Bagi pensiunan tentara ini, mengorbankan uang 600 ribu rupiah per bulan masih dianggap layak demi menjaga rasa nasionalismenya. Dan satu-satunya alat bukti bahwa dia masih berpijak pada bumi Indonesia. Namun saat pasokan BBM terhambat, Sukambali akan membelinya dari Malaysia. Daripada kita mikroh jauh-jauh berat kan, bagus. Kita agak mahal sikit gak apalah membeli di sini. Tapi kalau emang gak ada sama sekali putus dari bawah, misalnya dari dari susah, dari sentang susah. Kadang-kadang kan disana kan susah menyenangkan antri paksa ke Malaysia. Semuanya itu merah putih kepalaku, gerulah darah aku, tapi perut Malaysia kan begitu. Mentang-mentang kita ada antri mau, gak dibangun pun gak apa-apa. Langsung kita mau dikecilkan lah, dikecilkan dengan darah lain. Ya kemungkinan besar, mungkin anak-anak kita nih mbak, yang sekarang SD SMP ini 10 tahun, 15 tahun kan mungkin sekolahnya ada yang jadi sarjara, mungkin ada yang keluar negeri sekolahnya. Kemungkinan. Kalau pulang kampungnya seperti ini, pemikirannya bisa berubah mbak. Itulah kita gak usah jamin kalau generasi yang akan datang. Desa Jasa adalah desa terluar di wilayah Kalimantan Barat yang berpatasan langsung dengan Malaysia. Desa ini terdiri atas empat dusun yang semuanya memiliki akses darat ke negara sebelah. Sebaliknya, empat dusun ini kesulitan untuk menuju pusat desa karena rusaknya infrastruktur jalan. Padahal, proyek pembangunan border jalan sudah dilaksanakan sejak 4 tahun silam dengan pertimbangan kontur tanah yang landai. Dalam tata ruang nasional, desa Jasa yang letaknya berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia, telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional. Dengan demikian, ruas jalan di sini seharusnya berstatus jalan nasional. Tapi hingga kini, inilah proyek jalan pertama dan terakhir bagi garda terdepan negara ini. Semakin hari, nasionalisme kian terkikis oleh tekanan-tekanan hidup yang bersumber dari negeri sendiri. Sementara negeri seberang tak henti-hentinya memberikan tawaran menarik. Dari balik isolasi ini, lalu timbul pertanyaan besar soal nasionalisme warga perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Apakah warga masih setia terhadap NKRI? Jalan yang menawar mereka, kayak saya bilang itu tadi, mau jamin bikin jalan, mungkin apa. Mereka itu cuma minta kayu seberapa meternya dari jalan. Tapi kita juga enggak berani. Tapi kalau negara enggak mikirin Bapak, kenapa Bapak mau mikirin negara? Betul lah. Ya, nunggu-nunggu lah. Nunggu-nunggu negara itu mikirin kita sini. Mudah-mudahan ke depan kan bisa mikirin sini, enggak. Nasionalisme dan semangat bela negara dari setiap warga negara Indonesia yang hidup di wilayah-wilayah perbatasan bisa menurun kalau kondisinya terus dibiarkan oleh pusat. Pemerintah pusat harus menunjukkan kewibawaannya, perhadapan dengan negara tetangga. Dimulai dari kawasan perbatasan agar kepentingan nasional benar-benar dilindungi. Rut Pak Pahan, Muhammad Prajanji, Sintang, Kalimantan Barat. Jemaah An-Nadzir sudah melaksanakan sholat id pagi tadi. Sementara malam ini pemerintah akan melakukan sindang isbat untuk menetapkan idul sitri. Sesaat lagi di redaksi Pung Proversi. Berat, Jemaah An-Nadzir sudah melaksanakan namun that Síteren, Sintang, Kalimantan Barat, Jemaah Anân. Sampai, Jemaah An-Nadzir wawah. Jemaah An-Nadzir, jikaahan belakang, Jemaah An-Nadzir, tempat yang mana-mana. Jemaah An-Nadzir ini, şey adalah tempat sel Ejemaan Pakäng, Jemaah An-Nadzir wawah. Junior wawah. Senior pemerintah kemak jamb andat yak naas. Brutece tempat yang kurulsi.